Kau nyata lagu ini ya? Enggak Awal tahun ini ramai kabar soal kedekatan antara Ariel Noah dengan Marcella F.P. Bahkan juga muncul kabar keduanya telah menjalin hubungan spesial. Wah, benar enggak iya kabar ini? Kedekatan Ariel Noah dengan Marcella telah membuat banyak netizen berharap jika keduanya melanjutkan hubungan sebagai pasangan kekasih. Terkait hal tersebut, Bunga Citralestari pun menyebut jika dirinya tak merasa keberatan. Perasaannya biasa saja, kata BCL saat muncul di hadapan para awak media. Lebih lanjut, BCL mengatakan jika dirinya mendukung jika suatu hari nanti Marcella dan Ariel Noah memutuskan menjalin hubungan spesial. Dalam kesempatan itu, Bunga Citralestari menyebut dirinya sudah berbicara langsung dengan Marcella dan menyampaikan dukungan untuk hubungan mereka. Gue mah bilang sama Marcel, maksudnya, kalau memang mereka mau, enggak apa-apa. Kan, kayaknya cocok juga gitu, ucap BCL. Hal tersebut disampaikan BCL bukan tanpa alasan, karena setiap orang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk soal jodoh. Namanya jodoh, kita enggak pernah tahu, tandasnya. Ariel pun langsung menjelaskan Marcella adalah teman lamanya. Ariel mengakui sudah beberapa tahun berteman dengan Marcella. Oh iya oke itu jadi itu teman lama, teman lama, sudah lama banget. Sudah dari tahun berapa itu ya, kata Ariel Noah ditemui di kawasan Patiunus, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022. Sementara itu, Ariel menjelaskan sempat ada proyek bareng dengan Marcella. Proyek itu adalah karya buku gak lebih. Jadi ada beberapa proyek yang dikerjain dan sekarang juga tuh. Sebenarnya lagi ada proyek yang mau dikerjain cuman masih rahasia yang mau dikerjain ya oke, kata Ariel sambil tersenyum ke awak media. Ia pun kembali menegaskan tak ada hubungan asmara di antara mereka berdua. Oh itu sayang gak pacaran, berteman kok udah, pungkas Ariel tersenyum. Isu kedekatan Ariel dan Marcella mencuat usai keduanya tercidup jalan bareng beberapa waktu lalu. Selain itu, Ariel juga hadir dalam gala premier film yang diangkat dari novel karya Marcella, yakni jalan yang jauh jangan lupa pulang. Ariel juga mengunggah momen kehadiran dirinya di acara penayangan pertama film di akun Instagram pribadinya. Tidak hanya itu, Marcella FP juga ketahuan menemani Ariel Noah saat manggung baru-baru ini di tenis indoor Senayan. Hal ini terungkap dalam sebuah video TikTok. Terlihat Marcella duduk di bagian tribun penonton bersama anak semata wayang Ariel Noah, Aleya. Tentu saja dua unggahan tersebut membuat warganet berspekulasi bahwa Ariel Noah dan Marcella FP memang memiliki hubungan lebih dari sekedar teman biasa. Terima kasih telah menonton!